dimana selain adanya beberapa kebijakan dari beberapa negara besar ya seperti Amerika Serikat dan Cina juga Eropa apa saja sebenarnya yang cukup mempengaruhi harga emas nih? Saya ke Pak Amat terlebih dahulu. Ya sebenarnya kalau misalkan kita lihat saat ini yang terkait harga emas jelas kita bisa melihat dari kondisi ekonomi global dimana ekonomi global sebenarnya sudah mulai membaik. Nah dilihat dari Amerika Serikat yang sudah mulai menunjukkan sinyal akan menurunkan suku bunganya lalu juga China yang ekonominya sudah mulai optimis begitu juga menunjukkan Uni Eropa. Tapi di sisi lain kita juga harus lihat basicnya emas ini sebenarnya adalah komoditas ya ketika harga komoditas pada umumnya akan terkoreksi begitu juga emas. Nah di lain sisi lagi kita juga harus melihat bagaimana sih kondisi dari aset-aset yang merupakan substitusi dari emas. Let's say misalkan US Treasury 10 years lalu juga dolar dan juga komoditas lainnya seperti itu. Dan di sini sebenarnya kalau misalkan kita lihat harga emas ini memang meningkat tapi memang kalau misalkan kita kembali kita melihat dalam analisis yang lebih pendek let's say misalkan dalam seminggu terakhir harga emas ini sebenarnya sudah mulai sideways seperti itu sih Mbak. Oke justru malah mulai sideways di saat seperti ini ya Pak Amat ya. Saya ke Pak Herwin. Pak Herwin kalau dilihat dari sisi harga emas yang perlahan-lahan membaik setelah kemudian para pelaku pasar kan cukup optimis dengan pilihan-pilihan dari The Fed ya yang akan melunak dimana harga emas akhirnya menguat juga begitu ya ditopang oleh pernyataan dari ECB yang mendikasikan kembali lagi akan mengakhiri suku bunga dan juga pemulihan ekonomi cana yang secara tadi spesifik juga sudah dijelaskan oleh Pak Mazudia. Tapi seperti apa sebenarnya dampak positifnya kepada industri atau produsen, perusahaan produsen emas nih Pak Herwin? Ya terima kasih Bu Maria. Ya tadi benar seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pak Zundi ya memang ada beberapa faktor yang berdampak terhadap peningkatan harga emas ya. Tentunya salah satunya tadi apabila suku bunga The Fed atau dari ECB ya atau European Central Bank sudah mulai melandai itu suatu indikasi bahwa harga komoditas itu akan naik ya termasuk emas. Kemudian juga yang kedua saya perhatikan banyak bank-bank sentral itu mulai menimbun emas ya demi memperkuat menopang penguatan mata uang negara mereka masing-masing karena untuk mulai tidak terlalu tergantung kepada mata uang USD dalam cadangan devisanya jadi untuk reserve currency-nya. Jadi seperti bank sentral di United Arab Emirat, kemudian di bank sentral di Cina dan juga bank sentral di Turki salah satunya ya. Nah jadi pembelian emas oleh mereka ini yang menyebabkan harga emas juga meningkat. Dan yang ketiga tadi seperti yang telah disampaikan juga oleh Bumari ya dengan pulihnya perekonomian di Cina, artinya buying power dari Cina itu juga semakin besar dan Cina ini salah satu buyer terbesar untuk produk emas ya selain India di dunia. Jadi memang ini juga berkontribusi terhadap peningkatan harga emas. Dampaknya terhadap industri sangat baik. Saya juga melihat karena di kami itu di bumi resources minerals ya untuk produksi emas kami, untuk laporan kinerja keuangan kami di semester pertama tahun 2023 itu harga emas kami year on year ada kenaikan sekitar 4%. Jadi harga jual emas kami itu di semester pertama tahun ini itu sekitar $1.928 per ounce sementara di semester pertama tahun lalu itu masih sekitar $1.854 per ounce. Jadi ada peningkatan terhadap harga jual emas sehingga dampaknya ada peningkatan terhadap penjualan atau sales kami year on year. Emang ini kabar baik begitu ya untuk produsen emas gitu ya dan ini cukup bisa dimanfaatkan ya. Nanti saya sambung nih ke Pak Herwin tapi saya mau ke Amazudi. Sebenarnya seperti apa sih ini akan terjadi secara temporary? Apakah ini emang trend lain yang memang menunjukkan angka yang cukup, angka-angka baru begitu ya secara commodity price globalnya yang akan meningkat di harga emas ini Pak Amat? Ya sebelumnya kan kalau misalnya kita lihat harga emas ini meningkat karena memang adanya ketidakpastian global yang masih persisting ya hingga sekarang. Tapi di sisi lain banyak analis yang udah memprediksi kalau ketika kondisi ekonomi global itu membaik ternyata semestinya harga emas itu sudah mulai melandai sedikit. Tapi di sisi lain sebenarnya yang kita lihat sekarang sinyal-sinyal premium global mulai membaik malah memberikan dorongan daya beli yang salah satunya menyebabkan harga emas juga ikut naik. Seperti itu. Lalu di sisi lain di awal miku ini kita juga udah melihat nih ada sentimen positif lain untuk harga emas yang mendorong harga emas itu naik lagi. Let's say misalkan apa namanya yang Fitch Rating baru menurunkan Rating Amerika Serikat dari AAA menjadi AA+. Itu udah jelas ternyata menimbulkan sentimen kalau misalkan US itu belum terlalu baik nih kondisi ekonominya. Jadi aset-aset financial dari US itu pada akhirnya nanti bisa nih kembali lagi ke emas yang mendorong harga emas untuk naik lagi. Seperti itu Mbak. Berarti orientasi pilihan untuk ke safe havennya akan cukup tinggi ya? Berarti permintaan akan cukup tinggi dalam jangka menengah panjang nih Mas Ahmad? Kalau dibilang jangka menengah panjang kita gak bisa bilang sampai panjang ya. Mungkin jangka menengah iya tapi kalau di sisi lain panjangnya dalam jangka panjang kita expect kan ekonomi global itu akan kembali recover, akan kembali stabil sehingga mungkin ada pressure sedikit ke permintaan emas karena permintaan aset financial lainnya meningkat. Tapi dalam jangka menengah iya betul. Permintaan emas itu semakin tinggi karena memang menjadi safe haven untuk aset lain yang mulai tertekan. Pak Erwin kalau dari perusahaan atau dari BRMS sendiri melihatnya seperti apa sih dalam adjustment strategi gitu ya di tengah kondisi seperti ini memang seperti kayak ada durian runtuh ya apalagi peningkatannya tadi 4 persen. Terus kemudian jadi permintaan di jangka menengah juga masih akan cukup tinggi. Ada gak sih yang dilakukan oleh perusahaan misalnya seperti perubahan strategi, kebijakan untuk melihat situasional ini gitu yang mungkin harganya jauh lebih fluktuatif ke depan. Pak Erwin. Iya Bu Maria itu memang tadi ada satu faktor yang terlewat dari saya yang disampaikan dengan baik oleh Mas Zudi dan juga disampaikan oleh Bu Maria bahwa economic uncertainty. Contohnya ya kayak perang Rusia-Ukraine terus berlanjut. Nah ini biasanya menyediakan emas sebagai salah satu pilihan investasi super aman ya atau investment safe haven. Itu juga salah satu pendorong harga emas yang terus meningkat. Untuk strategi perusahaan Bu, biasanya kalau terutama kayak perusahaan kami Bu ya yang memang saat ini sedang dalam taraf peningkatan kapasitas pabrik emas kami yang kedua yang baru selesai kami bangun di akhir tahun lalu Bu ya. Jadi terlepas dari naik kuruni harga jual emas, peningkatan kapasitas pabrik kami itu terus berlanjut Bu. Jadi memang ya kita Alhamdulillah Bu, apapun yang kita produksikan emasnya sampai saat ini tuh terjual 100% Bu, saat ini ke pasar domestik. Namun tidak ada bedanya karena kita juga harganya mengacu ke London Metal Exchange Bu. Contohnya di tahun lalu Bu, di semester pertama tahun lalu itu produksi emas kami itu sekitar 82 kilogram Bu. Itu semester pertama tahun lalu Bu ya. Sementara di semester pertama tahun ini, itu produksi emas kami sudah 236 kilogram. Artinya naiknya hampir 3 kali lipat Bu. Nah ini Ibu bisa bayangkan ya, sudah produksi emasnya meningkat. Jadi meningkatnya itu sekitar 200% Bu ya, year on year ya. Nah ditambah harga emasnya meningkat Bu, yang tadi hanya 4% ya, tapi tetap meningkat. Jadi ini menyebabkan kita punya penjualan Bu ya, kita punya penjualan di semester pertama tahun ini lumayan Bu, jadi sekitar 14 juta dolar. Jadi ada peningkatan sekitar 203% dari semester pertama tahun lalu. Oke, berarti memang cukup signifikan dampaknya dan cukup baik ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kondisi perubahan harga emas dunia ini cukup mempengaruhi keputusan investasi atau mungkin ekspansi dari perusahaan penambang emas di Indonesia nggak sih Pak Herwin, kalau dari Anda? Ya, jadi sebenarnya saya melihat ini saat yang tepat Bu ya, kalau untuk meningkatkan produksi Bu ya. Karena tadi Mas Judy juga sampaikan, paling tidak untuk jangka menengah itu harga emas akan diperkirakan cukup stabil atau ada peningkatan sedikit Bu ya. Ini juga saya lihat di luar faktor-faktor tadi yang kami sebutkan sebagai pendorong harga jual emas, juga ada beberapa analis Bu, baik analis global maupun analis domestik Bu ya seperti kayak Goldman Sachs Securities itu sudah mengeluarkan report mereka bahwa di bulan Maret 2023 itu keluar report mereka dan memprediksi harga emas itu bisa di atas 2.050 dolar per ounce untuk 12 bulan ke depan. Demikian juga kalau di lokal ada support invest, ada support security namanya. Ada juga KB Valburi Securities yang mereka juga berpandangan harga jual emas itu bisa di atas 2.000 dolar Bu di tahun 2023 dan di tahun 2024. Jadi ini buat industri saat yang tepat untuk meningkatkan produksi emas ya Bu, mengingat harga emasnya juga cukup stabil dan akan meningkat. Oke, saya ke Pak Amazuri, Pak Amat, sebenarnya seperti apa sih signifikannya juga nih kenaikan yang terjadi secara real harga komoditinya cukup atau tidak bisa mendongkrak harga saham emiten-emitennya. Jadi akhirnya investor pun ada pilihan ya, ada satu emiten-emiten emas dengan sentimen sepositif ini cukup baik juga untuk mulai di koleksi Anda melihatnya seperti apa nih Pak Amat? Iya, betul. Kalau misalkan kita lihat emas ini kan secara year-to-date sudah naik 6% ya dari akhir tahun lalu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat lebih dalam bagaimana sih hubungannya dengan kondisi keuangan dan bagaimana dengan harga, let's say misalkan harga saham dari emiten yang bergerak di bidang pertambangan emas. Sebenarnya banyak faktor ya, tapi memang salah satunya adalah dari harga komoditas utama yang mereka produksi yaitu misalkan emas. Memang kalau misalkan kita lihat saat ini ada dampak dari high base tahun lalu di mana harga pertambangan itu, harga emiten-emiten pertambangan itu sudah cenderung tinggi dan di tahun 2023 ini kami melihatnya memang tetap merupakan tahun koreksinya walaupun harga supportnya itu tetap cenderung kuat karena memang di sisi lain harga emas yang tinggi itu juga mendukung perencanaan produksi dan juga perencanaan keuangan perusahaan seperti itu. Tapi secara garis besarnya kalau kita melihat di tahun 2023 ini karena ada faktor high base dari tahun lalu yang harga saham sudah meningkat gila-gilaan ini masih merupakan tahun koreksi seperti itu. Kalau tadi beberapa analis yang tadi sebutkan Pak Herwin bahkan merasa yakin bahwa mungkin akan tembus di atas 2.000 dolar per troy ounce, apakah Anda juga melihat hal yang sama bahwa potensi itu besar sekali untuk emas secara global dari prisenya? Kalau misalkan dilihat secara average ya apa namanya average untuk tahun 2023 ini kami melihat mungkin nggak akan tembus ke 2.000 USD per ounce ya mungkin ada di sekitar 1.950 per ouncenya tapi kalau misalkan kita lihat pergerakan harian sangat mungkin emas itu bisa tembus ke 2.000 per ouncenya seperti itu. Tapi memang ketika itu forecast untuk di tahun 2023 tapi kalau misalkan sudah kembali ke trajektori di mana perekonomian global sudah membaik dan emas kembali kepada sifat utamanya di mana harganya terus meningkat di tahun 2024 kita bisa expect kalau misalkan harga emas itu akan tembus ke 2.000 USD per ouncenya seperti itu. Oke berarti memang cukup sering sejalan ya ini sudah diprediksikan dan tampaknya perusahaan harusnya banyak melakukan langkah-langkah untuk bisa bersaing dan beradaptasi di tengah fluktuasi ini nih Pak Herwin. Apa yang dilakukan nih Pak Herwin oleh BRMS? Betul Bu. Yang paling tepat itu adalah pemerintah bisa meningkatkan kapasitas pabrik pengolahan biji emas sampai menjadi emas ya. Yang kedua bisa juga kita terus meningkatkan aktivitas pomboran Bu untuk meningkatkan jumlah cadangan emas kami dan juga proof up atau mengkonversikan atau upgrade Bu ya kita punya resource atau sumber daya menjadi cadangan atau reserve yang siap diproduksikan. Kemudian tentunya yang terakhir yang pasti Bu adalah memastikan bahwa kita dapat segera menjual produk emas kita secepat mungkin yang sudah kita produksikan Bu. Karena harganya ini on spot Bu. Jadi harga ini harian. Contohnya penjualan emas kami itu menggunakan harga jual on spot berdasarkan London Metal Exchange. Kalau pembayarannya dalam rupiah itu tetap harus berdasarkan exchange rate rupiah dengan USD pada hari yang sama. Jadi timing is everything. Timing is everything. Benar-benar ya. Saya ke pamat-pamat kalau dilihat dengan kondisi yang sekarang tadi Anda juga sudah memention bahwa kondisi perekonomian mungkin sudah mulai membaik perlahan-lahan begitu ya. Apalagi dolar sekarang juga sudah menguat. Banyak mungkin orang yang akan lebih banyak berburu dolar dan aset beresiko mungkin akan lebih dilirik begitu ya ketimbang safe haven. Ini Anda melihatnya akan seperti apa positioningnya dari komoditi emas ini Pak Mas Ahmad Zudi. Nah kalau misalkan kita melihat bicara soal positioning emas ya Mbak mungkin akan saya kembalikan ke jangka panjangnya. Di sini sentimen jangka panjangnya itu sangat positif untuk yang tadi di-mention oleh Pak Herwin. Banyak negara, misalkan BRICS di mana ada China, Saudi Arabia, Rusia dan segala macamnya itu sudah mulai meninggalkan USD sebagai mata uang yang sering ditransaksikan seolah mereka. Salah satunya ketika set negara itu ingin membuat standar mata uang baru maka dibutuhkan emas yang sangat banyak sehingga mereka bisa set standar baru perdagangan mereka. Let's say misalkan seperti itu. Nah faktor fundamental seperti inilah yang nantinya secara jangka panjang itu akan mendorong harga emas untuk tetap naik walaupun faktor safe haven itu sudah tidak ada. Let's say misalkan karena ekonomi sudah cukup stabil, terus juga aset-aset yang sebagai saingan dari emas misalkan dolar, misalkan lagi bond, stok itu sudah mulai stabil. Harga emas bisa tetap naik karena memang secara fundamentalnya permintaan dari emas itu akan tetap tinggi. Seperti itu Mbak. Oke jadi positioningnya dimajukan untuk ke jangka lebih panjang gitu ya Mas Amazudi ya. Dengan kondisi sekarang mungkin di tengah aset-aset lain. Nah Pak Erwin yang disiapkan BRMS apa saja nih yang terbaru mungkin yang akan menjadi gebrakan baru di semester 2-2023 dan persiapan ke 2024 apalagi memanfaatkan momentum juga nih dari sisi harga emas ya Pak Erwin? Ya Bu Maria, jadi kalau tadi produksi emas kami untuk semester pertama saja itu sudah di level 236 kg Bu. Dan itu pun pabrik kami yang kedua itu baru beroperasi sekitar nggak lebih dari seribu ton biji per hari Bu ya. Sementara di target kami itu di bulan Agustus-September ini kapasitasnya sudah meningkat menjadi full Bu, yaitu 4.000 ton biji per hari. Artinya untuk full year 2023 sudah pasti ada peningkatan yang cukup signifikan dari produksi emas kami. Karena pabrik emas kami yang kedua sudah beroperasi full Bu, kapasitasnya. Demikian Bu. Oke, nah untuk prospek pertumbuhan di tahun ini seperti apa Pak buat perseroan? Saya rasa cukup baik Bu, target kami mungkin year on year sudah pasti ada peningkatan yang signifikan dari produksi Bu, dan juga dampaknya akan ada di kinerja keuangan kami Bu ya. Menurut saya sih kalau semester pertama saja kita sudah di 230 kg, businya kan kalau full year Bu kalau di-analyze itu sebenarnya sudah di angka 470 kg Bu ya produksi emas kami ya. Namun kita tidak akan proporsional Bu, karena kapasitas pabriknya meningkat terus Bu. Jadi sudah pasti di atas, targetnya di atas 500 kg mungkin Bu ya, targetnya produksi emas kami Bu. Wow, cukup besar dan tampaknya memang tadi yang seperti Anda bilang ya, time is timing ya. Jadi memang ini waktu yang bisa dimanfaatkan juga nih ya. Sedikit dari Pak Amazudi mungkin sebagai penutup, seperti apa potensi, potensi untuk tadi kan kita sounding juga untuk saham-sahamnya, seperti apa potensinya ini juga sebagai penyumbang perbaikan kinerja secara keseluruhan nih Pak Amazudi? Kalau dari kinerja emas sendiri, saya yakin sebenarnya untuk tahun ini ya emas itu memiliki pertumbuhan yang sangat positif, dan walaupun memang akan terjadi koreksi-koreksi sedikit karena misalkan ekonomi yang cukup baik segala macamnya, tapi untuk tahun 2024-2025 harga emas masih akan terus mengalami pertumbuhan yang sangat positif, karena misalkan permintaan dari emas yang terus meningkat, lalu juga adanya penggunaan-penggunaan emas untuk menggantikan aset seperti dolar. Terima kasih.